Juru bicara Anis, Surya Chandra tantang Prabowo untuk mengganti Gibran sebagai cawapresnya. Hal itu tanggapi putusan MKMK yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik berat. MKMK pun memberikan sanksi pencopotan jabatan Anwar sebagai ketua MK. Kalau jantan, seharusnya Pak Prabowo segera mengganti cawapresnya, kata Surya, selasa 7 November. Surya menganggap Anwar beri jalan Gibran menjadi cawapres tak lepas dari sikap Prabowo. Baginya, Prabowo sejak awal butuh dukungan Jokowi untuk menghadapi Pilpres 2024. Surya lalu memiliki harapan setelah MKMK memutuskan Anwar melakukan pelanggaran etik. Ia berharap, putusan itu jadi presiden baik seusai publik dikecewakan.